Intro Ketentuan mengenai pemindahan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik beserta sanksinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik di uji Mahkamah Konstitusi. Sidang yang dikeluar pada Kamis 10 Juni 2021 diajukan oleh pasangan calon suami istri, Rosiana Simon dan Kokan. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Panel Manahan MPC Tompul, Muhammad Yusuf Hasibuan selaku kuasa hukum mengatakan pemohon Rosiana Simon merupakan pegawai PT Kandens Internasional yang dilaporkan oleh pihak perusahaan karena menyimpan data hasil kinerja di Google Drive milik pribadi sedangkan Kokan yang merupakan suami Rosiana mengetahui sandi surat elektronik istrinya. Pemohon menyimpan data tersebut di Google Drive milik pribadi semata-mata hanya untuk pembelaan diri atas surat peringatan ketiga terkait penilaan kinerja yang keliru terhadap hasil kinerjanya. Menurut Yusuf, PT Kandens Internasional memberikan surat peringat ketiga berdasarkan penilaan kinerja yang dilakukan sepihak oleh perusahaan. Pemohon menolak surat tersebut karena selama bekerja pemohon telah memenuhi target bahkan melebihi target dasar perusahaan. Menurutnya dalam SP3 perusahaan tidak dapat membuktikan pelanggaran ataupun kesalahan pemohon. Oleh karena itu pemohon mengkhawatirkan bahwa Pasal 32 Ayat 1, Pasal 32 Ayat 2, Pasal 32 Ayat 3, serta Pasal 48 Ayat 2 dan Pasal 48 Ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut berpotensi merusak penilai kebenaran dan keadilan bagi semua warga negara. Oleh karena itu berdasarkan argumentasi tersebut para pemohon meminta MK menyatakan bahwa Pasal-Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak membeli kekuatan hukum mengikat. Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi mengatakan bahwa perihal pada permohonannya perlu ditambahkan Pasal yang dimohonkan, serta merunut secara rinci pada bagian kewenangan mahkamah sehingga tidak terjadi pengulangan. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.